Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Dulur dengan saya Fitri Ika Senang sekali saya bisa hadir menemani waktu luang Anda dimanapun Anda berada berbagi informasi dan wawasan seputar perimbun Jawa di video kali ini saya akan membahas mengenai kejayaan kesuksesan siklus kehidupan dari weton Selasa Pahing yang mana disini saya akan menyebutkan di usia-usia berapakah weton Selasa Pahing ini mengalami kejayaan dan di usia-usia berapakah weton Selasa Pahing ini mengalami penurunan namun yang saya jelaskan ini bukan bermaksud untuk mendahului ya Dulur hanya untuk sebagai pengingat waspada kalian supaya kalian tidak terjatuh ketika mengetahui di usia berapakah kalian mengalami penurunan dan memberi motivasi kepada kalian di usia berapakah kalian mengalami kejayaan supaya kalian lebih giat lagi dalam mengusahakan sekilas mengenai Selasa Pahing Dulur ya Selasa ini nilainya adalah 3 Pahing ini adalah 9 jadi Neptune untuk weton Selasa Pahing ini adalah 12 di bawah naungan Waseso Segoro, Gigis Bumi, dan Brahma Panas Waseso Segoro itu maksudnya adalah wawasannya ini luas, berpengalaman, berwibawa, murah hati, dan juga rezekinya banyak sedangkan Gigis Bumi ini maksudnya adalah pengaruhnya ini besar dan ditakuti banyak orang sedangkan Brahma Panas ini maksudnya adalah Tama Nah untuk weton Selasa Pahing ini bagi kalian yang menonton video ini ya tolong ditonton sampai selesai supaya tidak terjadi salah persepsi supaya informasi yang didapat itu tidak setengah-setengah kemudian nanti ada ya saya sudah menjelaskan tapi nanti bertanya apa yang sudah ada di video dan saya mohon maaf ya untuk dulur-dulur kalaupun ada komentarnya pertanyaannya mungkin saya tidak menjawabnya itu bukan karena saya tidak menjawab ya tapi bisa jadi banyaknya komentar yang masuk kadang-kadang itu yang notifnya ada yang nggak keluar jadi tidak semua bisa terbaca oleh saya begitu ya tapi sebisanya saya insya Allah tetap membalas apapun pertanyaan panjeningan semua nah disini saya akan menjelaskan dimulai di usia 19 tahun yang mana usia tersebut adalah usia untuk berpikiran dewasa ya sudah waktunya mencari ekonomi dan waktunya untuk menentukan cita-cita Selasa Pahing ini ketika berusia 19 sampai 24 tahun ini kalau menurut Pak Serigati itu dalam keadaan yang kesulitan kekurangan begitu ya mungkin memulai segalanya dari nol ya yang lulus sekolah bekerja itu masih cari-cari pekerjaan ya sulit sana kemari terus usaha juga masih belum ini rezeki belum belum full begitu ya masih istilahnya cuma dapat berapa begitu belum belum bisa untuk memenuhi kebutuhannya jadi keadaannya ini masih masih dalam keadaan minim namun demikian jangan berkecil hati ya karena ketika berusia 25 ini sekitar 25 sampai 30 tahun potensi mengalami kesuksesan pada weton Selasa Pahing ini lumayan besar jadi kalian bagi kalian yang mungkin sudah menentukan langkah apa yang harus dilakukan persiapkan diri karena di usia ini kemungkinan kesuksesan akan kalian raih ini bisa dijadikan sebagai kejayaan awal ya tapi ini tentu bagi kalian yang usahanya keras ya tapi bagi yang sudah apa ya namanya orangtuanya sudah berada ataupun balung gajah sudah pasti tentu hidupnya ini enak begitu tapi bukan berarti semuanya juga dari orang tua juga jadi memang potensinya dia bagus sehingga dia bisa sukses dengan usahanya sendiri di usia ini kemudian sayangnya ketika berusia 31 sampai 36 tahun ini mengalami penurunan dan penurunannya ini cukup drastis ini kemungkinan ya dulu namanya cobaan tidak ada yang tahu ya ini kemungkinan atau kesalahan diri sendiri dalam arti teledor atau hilaf begitu ya ataupun mungkin yang usaha dagang yang jadi karyawan yang buka usaha sendiri ini mengalami penurunan penurunan kualitas kerja juga penurunan rejeki dan keadaannya ini bisa dikatakan bangkrut begitu ya tapi jangan khawatir karena di usia 37 sampai 42 tahun ini mengalami peningkatan ya walaupun peningkatannya ini tidak banyak tapi setidaknya masih bisa memenuhi kebutuhan hidupnya walaupun kehidupannya sederhana walaupun kehidupannya biasa-biasa saja tapi ini lebih baik daripada sebelumnya lalu kemudian di usia 43 sampai 49 tahun ini kemungkinan turun lagi nah turunnya ini juga kemungkinan mengalami kekurangan juga tapi walaupun mengalami kekurangan untuk selasa pahing ini memang dasarnya dia wasesosegoro ya itu kadang-kadang tidak terasa ada saja rejekinya yang dia dapatkan ya entah dari mana arahnya karena memang dia pembawaan lahirnya itu wasesosegoro jadi rejekinya ini banyaknya rezeki yang dia dapat juga tergantung dari yang dia butuhkan biasanya apa yang kita dapat itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan Tuhan memberikannya seperti itu kalau kita dikasih berlebih berarti kelebihannya itu sebenarnya adalah untuk berbagi ya sebagian dan bila mengalami kekurangan sesuai usia di sini 43 sampai 49 tahun itu karena memang namanya hidup itu roda berputar ya dulur kadang kita di atas kadang kita di bawah dan ini juga karena kemungkinan mengalami permasalahan dengan rumah tangga juga ini juga mengakibatkan berpengaruh pada rezeki yang datang ketika berusia 49 sampai 54 tahun ini mengalami peningkatan lagi nah tapi peningkatannya ini sama seperti ketika berusia 37 sampai 42 tahun peningkatannya ini hanya sedikit namun demikian masih bisa untuk menutupi semua kebutuhannya ya tidak kurang tapi juga tidak lebih dan ketika berusia 55 sampai 60 tahun ini mengalami kejayaan atau bisa disebut sukses ya seperti ketika berusia 25 sampai 30 tahun kalau dilihat siklusnya ini selasa paling kan di usia 31 ya mulai 31 ini sampai 50 tahun keadaannya ini naik turun naik turun ya tapi tidak mengapa karena usia-usia ini memang usia-usia produktif jadi ya wajar saja namanya kehidupan naik turun itu pasti dilalui tapi bukan berarti penurunan dan kenaikan yang tidak banyak ini pasti akan dilalui untuk semua selasa paling ya karena tergantung potensinya tergantung usahanya dan proses yang dijalani masing-masing otot itu berbeda tapi yang dirasakan biasanya itu kurang lebih sama nah ketika dikasih umur panjang ya dan mudah-mudahan itu kita semua dikasih umur panjang selasa paling ini ketika 60 lebih itu keadaannya tetap dalam keadaan jaya jadi masa tuanya itu insya Allah menyenangkan bahagia bersama putra putrinya bersama judunya ya rukun tentrem hidupnya amin semoga masa tua kita semua itu dalam keadaan yang menyenangkan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk menginspirasi diri memotivasi dan membuat kita lebih kiat lagi untuk berusaha menjadi yang lebih baik saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam saya menjelaskan salam fitri ika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh